Hai kakak-kakak cantik, ketemu lagi di Reatas Closet, seperti biasa ya aku akan review beberapa tas look setiap episode silahkan kakak-kakak kalau ada yang suka di screenshot chat ke toko bisa di WA melalui nomor 08-1-7x277 semua pengiriman kami dari kota Bandung kita mulai ya kak, ini yang pertama aku punya tas dari brand Amerika ya namanya Duny & Borky ya Duny & Bork, Borky apa Bork nih ya ini dia bilang dia perusahaannya tuh dari 75 ya dari 75 ya ini seperti ini ya dia bahannya nilon ya kak dia hobo bahannya nilon dimix dengan kulit lihat kulitnya cakep banget ini kayak kulitnya LLV ya kayak kulitnya LLV ya cakep mateng tuh cakep banget ya nih dia dimix juga pakai kulit balik gini kak ya ini warnanya warna apa nih ya coklat muda keijauan gitu ya apa ya kak namanya ya nah ini ya ini brand Amerika ya kayak nih ini logonya dia oke kita ukur dulu ya kak saiznya ini saiznya di saiznya di 28 kemudian lebarnya itu di sekitar 16 kemudian tingginya itu di sekitar 25 kak ya ini enak banget karena dia nilon bahannya nilon ya kak ya nilon anti air kulit kulit ah dia berlimpah kulit dia lihat nih handle nya jatuh cinta banget nggak sih kulit asli ya kak aduh ya ampun tuh ya yang kayak gini biasanya aku nggak lihat ada yang ini ya kak ya wkwk nya ya kak aduh nih sepertinya sih ini udah dia ya perujungan untuk nilonnya masih aman lihat jahitan untuk apa namanya tapaknya keren banget dan itu jahitannya masih lengkap semua lihat tuh ya rapi banget bagian belakang ya dan bagian depan ya masih bagus banget kak dia bawanya kayak gini aja simple ya seperti ini simple ya oke kemudian ini aja Kak di bagian belakang dia tuh kayak ada kena coklat atau apa sih ya namanya tasekan ya Kak nah ini kita buka nih handle nya aja kulitnya bagus banget tuh bagus banget kulitnya zippernya sudah ykk ya Kak dalemnya pink gini choking pink cakep ini bisa dipakai buat segala ini ya Kak segala occasion ya nih dalamnya seperti ini kayak parachute atau apa tapi ini tebal bahannya ya tuh seperti itu dia ada satu compartment utama dua pocket ya banyak pocket nih ini ada kayak buat pulpen-pulpen gitu ya ada tiga pocket pulpen kemudian ada dua pocket tanpa zipper kemudian dalamnya tuh kayak gini Kak dalamnya bahannya ya bahannya ya ringan ya tasnya enak banget kemudian dalamnya itu dia ada satu pocket berzipper zipper semua sudah ykk bagian belakangnya nih ada satu pocket berzipper ya zipernya juga aman ini anti air ya Kak nih untuk jalan-jalan jauh ini enak banget karena dia kayak rumi banyak-banyak room gitu ya banyak tempat terus apa ya eh dan anti air itu yang paling penting nih namanya ya Kak duni and Borky ink kemudian nomor serinya cakep ya tuh ya kayak gini mah nggak pernah ada kawai Kak ya pas Amerika ya brand US ya cakep ya Kak si apa namanya seaborn aduh kelupa lagi namanya nih duni and Borky ya ini jarang ada Kak bisa cek dulu harganya dengan nyampe berapa juta ya kalau yang baru ya kayak lihat jahitannya bagus banget kualitas kulitnya dulu nih kulit asli Kak ya kalau ada yang mau ya Kak ini kasih aku di harga 670 ribu ya 670 ribu cakep banget kemudian next yang berikutnya aku punya eh tote bag ya dari Chanel tapi ini tote bag-nya tote bag serut seperti ini ya Kak warnanya hitam ya ini hardware warna silver semua diiket sama besi-besi seperti ini besinya semuanya masih terkait ya Kak masih terkait-kait tuh ya masih ada maksudnya nggak ada yang lepas besinya kemudian dia kulitnya seperti ini Kak duh ginduk-ginduk gitu ya kayak tuh seperti ini ya bagian ujung-ujungnya ini masih bagus ya sudut-sudut masih aman warnanya hitam masih legam ini kita ukur dulu ya Kak ini saiznya tuh di 40 kemudian lebarnya di 11 tingginya di sekitar 32 33 ya nih gemuk banget nih kulitnya bagus banget Kak ini tuh tas serut nah tas serut tapi tote bag kayak gini ya tuh ya oke bagian belakangnya seperti ini kulitnya masih aman ya Kak bagian bibir juga sama kulitnya aman ya aman kulitnya nggak ada yang krek kering-kering tuh nggak ada masih bagus kemudian dia tuh pakai apa magnet seperti ini sebenarnya tuh pakai magnet ya tapi kalau misalkan karena dia tarikannya itu dari serutan ya langsung ketutup gitu aja ya Kak ya ya oke kemudian dalamnya kita bongkar dalamnya ada satu kompatmen ya semua sudah embos Chanel Chanel kemudian di bagian depan ada dua paket tanpa zipper nomor serinya begini ya angkat apa nomor seri tinggi ya di seri dua udah bener Chanel Chanel di kanan dan kiri dan ada logonya tuh holonya ya logo polo kemudian di bagian belakang ya Kak biasa ada crit ya Chanel made in France ini tuh di embos kemudian dikasih tinta emas ya kemudian dalamnya belakangnya ada satu pocket berzipper zippernya sudah Chanel sama sisi ya inernya aman nggak ada yang ngerobek nggak ada yang bolong ya Kak masih bagus ini Chanel yang made in France tetiknya seperti ini di 780 ya 780 ribu kemudian kita next ya Kak aku punya kemarin masih banyak yang mau nih kebetulan aku masih punya satu lagi padanya mau aku simpen nggak jadi nih ya satu lagi ini top bag dari brand buci kalau kalau yang kemarin agak kecil ya kayak ini agak besar ya dia agak tinggi yang bisa dipakai buat bawa tep bawa laptop berkas-berkas masih bisa banget dan kulitnya tuh lembur banget enak ya ini Kak saiznya di sebentar ya aku hitungin dulu saiznya di 34 tingginya di 39,5 ya hampir 40 ya kemudian dia nih PVC gini ya Kak nah ini Gucci matte in Italy sebelah sini ujung-ujung dia sudah double stitching semua kemudian nih kulitnya Kak cakep warnanya biru navy gini ya jahitannya bagus kelihatannya jahitannya bagus banget veternya masih aman kemudian bagian bibirnya bagian bibirnya masih bagus juga ya Kak di ujung-ujung nih semuanya list kulitnya ini ini ya kayak warnanya warna navy ya bagian belakangnya juga aman kulitnya bagus banget hat warnanya agak gelap gitu ya agak apa memang warnanya warna hitam gitu ya black nikel seperti itu masih kinclong kemudian dia Kak pakai kancing magnet seperti ini sama dengan yang kemarin kan sudah Gucci made in Italy kancingnya magnet dalamnya warnanya sama warna navy ya debu-debu cantik ya debu-debu cantik ini kartun apaan poliester ya poliester satu kompatmen utama ya innernya aman bersih ya Kak ya cuman debu-debu manja aja nih ya tuh tapi bersih ya cuman ya debu-debu kayak gini aja ya Kak ya karena pemakaian kemudian bagian depannya polos kemudian bagian belakangnya ya ada satu pocket berzipper di sini Gucci made in Italy nomor serinya cantik Kak ada 12 ya kemudian satu pocket berzipper dipernya aman ya innernya aman bersih ya Kak ya cuman debu aja tadi masih bisa di apa bisa hilangnya nih kalau ada yang mau ya Kak cakep banget kasih aku di 740.000 aja ya 740 kulitnya selentur ini ya selentur ini cakep banget warnanya biru ya nih ya di 7 berapa tadi 740 ya Oke kita next yang terakhir aku punya furla kak aku punya furla cakep banget ini keren banget buat ngantor ya kulitnya dong kulitnya kulit gemoy Wow ya kulitnya gemoy modelnya kayak gini ya bisa ditenteng bisa di shoulder ya ini saceo ya kita ukur dulu Kak dia tuh lucu terlalu deh ukur dulu deh nanti keburu aku lupa keburu aku lupa ini size-nya di 30 kemudian tingginya di sekitar 10 11 ya eh lebarnya di 10 11 tingginya sekitar 29 30 ya 29 30 kak ini lucu dia tuh kayak ada nih bentuknya begini dia kayak eh apa namanya eh puzzle gitu ya kayak puzzle cakep detailnya seperti itu disini berani furla masih bagus hardwarenya hardware masih bagus kulitnya keren banget tuh ada cakep banget Kak ini ambil Kak furla gemoy jarang ada ya ujung-ujungnya aman kaki ini lengkap ada lima masih kuat semua ujung-ujung aman Kak lihat kulitnya Kak luar biasa tuh ini ada button-buttonnya aja di dilapis kulit ya button-buttonnya dilapis kulit kakak bawa gini aja keren banget nih turla kalau nggak suka Ria ya nih dia humble banget humble tapi keren ya kemudian ini kita buka bukanya seperti ini ini dilapis kulit Kak ya bukanya kayak gini masih bagus banget kulitnya Kak aduh ini very recommended ya warnanya hitam bisa masuk kemana aja dalamnya tuh dalamnya ya dalamnya ya yang salur-salur seperti ini ini tuh setebel ini Kak ya tebel banget ya satu kompatmen utama ya dua poket tanpa zipper di bagian depan inernya masih aman bersih banget Kak kemudian tek itemnya eh tek ininya ya tek besinya ada genuine leather furla made in Italy ini ya udah seperti ini ya Kak satu poket berzipper ini tali panjangnya poketnya poketnya aman nggak ada robek nggak ada bocor lengkap dengan teknya furla ini teknya furla tuh kayak gini ya Kak tuh nomor seri segala macem ya 235-328 253-328 ya sudah sama matching bukan apa bikin-bikinan ini tali panjang bawaan furla ya masih bagus bisa kakak jas kulitnya masih bagus ya ini juga bisa kakak jas oke cakep ini si furla keren banget ya kulitnya asli ya semua tek lengkap made in Italy ya kakak kulitnya gemoy bisa dipakai segala occasion ini masih bagus pakai banget ya furlanya humble ya humble sekali di Rp850.000 ya mohon maaf ini karena keren banget ya kulitnya bener-bener Kak tuh Rp850.000 oke Kak itu aja ya Kak sudah aku review semuanya kalau kakak-kakak ada yang suka silahkan di screenshot kemudian chat ke toko bisa di WA ke nomor 08-1-7x277 semua penyeliman kami dari kota Bandung ya terima kasih sampai jumpa lagi di video berikutnya bye bye tonton vidya sampai jumpa lagi di video berikutnya bye 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 bye